Ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Maijen HA Talib Kerinci nyaris penuh. Dari 12 tempat tidur yang tersedia, telah terisi 8 pasien dalam pengawasan. Kondisi ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah MHA Talib Kerinci diisi oleh 8 pasien dalam pengawasan dan pasien positif corona. 6 pasien dari Kota Sungai Penuh dan 2 pasien dari Kabupaten Kerinci. Akibatnya jumlah kamar isolasi kini tersisa 4 kamar dari 12 kamar yang tersedia. Dikawatirkan ruang kamar penuh seiring peningkatan pasien dalam pengawasan dari hasil rapi tes. Menanggapi hal ini, Pejabat Sekda Kerinci Asrap mengatakan, dengan kondisi seperti ini, maka diharapkan antara Pemkap Kerinci dan Pemkot Sungai Penuh menindaklanjuti MOU Kerjasama yang telah dibahas beberapa waktu yang lalu, sehingga MOU Kerjasama kemarin bisa terwujud dalam penanganan corona. Asraf mengaku telah menghubungi Sekda Kota Sungai Penuh untuk melakukan pertemuan menindaklanjuti kerjasama ini. Ia berharap pertemuan segera terwujud agar penanganan corona cepat diselesaikan. Nah, ini hasil pertemuan waktu kami mengadakan kunjungan ke puncak kemarin. Nah, sampai saat ini saya belum ada konfirmasi jam berapa pelaksanaan sore ini, tempatnya di mana itu kemarin kesepakatannya dilaksanakan di kota gitu. Jamnya ya juga ya kota yang menentukan. Nah, sampai saat ini belum ada dari kota yang menyampaikan jam berapa lalu. Jadi kita tunggu gitu. Mudah-mudahan ini ya kita sama-sama terpanggil ya untuk melakukan perbaikan, terutama dalam memberikan pelayanan dan menyediakan fasilitas gitu. Sementara Bupati Kerinci Adi Rozal menanggapi ruang isolasi hampir penuh memiliki solusi lain. Apabila ada warga yang masih rapi tes positif, maka semestinya dilakukan isolasi mandiri di rumah. Pasien positif rapi tes yang akan diisolasi adalah pasien yang berusia lanjut. Karena ada yang mestinya, ini ya mungkin untuk pemahaman kita semuanya, kalau hasil rapi tes yang positif, itu mestinya isolasi mandiri. Tidak perlu isolasi di sini. Kecuali, seperti yang di bumi ini sepuk sekali beliau. Tua, kalau beliau isolasi sendiri di rumah, mungkin keluarganya tidak bisa merawat dengan baik, maka beliau kita isolasi di sini. Ini belum lagi, biar kita juga menangani orang tua kita. Tapi yang mudah-mudah kalau hasil rapi tesnya positif, sebaiknya isolasi sendiri. Jangan berharapnya selesai. Ngambil suatu, sakit lho. Fendri, Jek TV melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.